Lencana Pembunuh Naga Jilid 8 Di pihak lain Gakulem Kun telah berkata lagi setelah menghela nafas panjang, Lociampual, bolahkah aku tahu julukan Longjimu di dalam dunia persilatan? Asal Boampual, mengetahui julukannya itu pasti akan kubantu Lociampual untuk menemukannya atau menyampaikan kabar kepadanya. Tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu berubah menjadi amat murung dan sedih setelah menghela nafas panjang jawabnya, Longjiku itu tak lain adalah Tokliong Cuncu Yolong yang tersohor namanya dalam dunia persilatan sungguh tak sedap. Suara helaan nafasnya itu membuat setiap orang yang mendengarnya menjadi ikut murung kesal dan sedih. Dengan cepat BW Libek dan Gakulem Kun menyadari bahwa setiap perubahan sikap dari perempuan yang berada di hadapannya ini sesungguhnya tersembunyi suatu daya pengaruh iblis yang cukup menggetarkan sukma dan perasaan siapapun. Setelah mendengar julukan gurunya disebut oleh perempuan itu, Gakulem Kun tidak ragu lagi kalau orang yang sedang dicari olehnya tidak lain adalah gurunya sendiri tapi ada satu hal yang tidak dipahami Gakulem Kun, mengapa gurunya tak pernah menjelaskan kepadanya tentang perempuan ini serta apa hubungan di antara mereka? Seingatnya sepanjang hidup di dunia ini gurunya pernah mengadakan hubungan cinta dengan tiga orang perempuan saja, pertama adalah Soat Santian Li, kedua adalah Lem Hei Sin Ni yang kini hidup mengasingkan diri sebagai pendeta, dan ketiga adalah Yan Lo Set, perempuan iblis cantik, Hong Im yang lantaran cinta menjadi dendam. Sebetulnya rasa cinta Yan Lo Set Hong Im terhadap gurunya paling besar, tapi cemburunya justru paling besar juga, ia tak sudi membiarkan gurunya mengadakan hubungan cinta dengan orang lain, ketidakberhasilannya untuk mencegah Yolong berhubungan dengan perempuan lain mengakibatkan timbulannya perasaan dendam dalam hatinya, sebab itulah ia bertekad untuk turut serta dalam peristiwa di tebingen Pogan serta mencelakai jiwa kekasihnya. Keempat orang jago lihai yang pernah terlibat dalam pembunuhan atas Tok Liyong Cuncu di tebingen Pogan segera merasakan jantungnya berdebar keras, terutama setelah mengetahui bahwa kekasih dari perempuan aneh berambut panjang yang sangat lihai itu bukan lain adalah korban yang telah mereka kerubuti. Mereka mulai was-was, seandainya dia tahu jika Yolong tewas di tebingen Pogan akibatulah mereka, dengan kepandaian silatnya yang mahadasyat jelas perempuan tersebut merupakan bibit bencana terbesar bagi keselamatan jiwa mereka. Si Rase berekor 9 Kongsun Po yang terkenal karena kelicikan serta kebusukan hatinya segera merenungkan kembali kejadian tersebut, tiba-tiba suatu rencana busuk timbul dalam hatinya. Gak Lam Kun telah memusatkan kembali pikirannya, dengan suara lantang ia lantas berkata, Lo Ciam Puan, Konon Tok Liyong Cuncu Yolong masih hidup di dunia ini, malah katanya tak lama kemudian tidak akan datang ke Bukit Kun San untuk menyerahkan lancana pembunuh naga tersebut, waktu itu Lo Ciam Puan pasti akan bersuah kembali dengannya, apa gunanya kau mesti mencari dia orang tua dengan sikap macam orang kehilangan sukma sekali lagi. Perempuan aneh berambut panjang itu menghela napas panjang. A.A.A.I. Gak Lam Kun, aku tahu hatimu sangat baik, cuma muridnya Yolong pernah berkata kepadaku kalau Yolong telah mati di puncak Yen Pogan di Bukit Hoasan, mungkinkah ia berbohong kepadaku si kakek ular dari lautan timur serta tujuh langkah pemutusnya Wakwik Tu yang mengetahui asal-usul Gak Lam Kun sebenarnya diam-diam mengernyitkan alis matanya setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian, murid Yolong bukan lain adalah Gak Lam Kun yang berada di depan mata, dari mana mungkin bisa muncul kembali seorang murid yang lain? Aneh, benar-benar sangat aneh Gak Lam Kun sendiri pun lagi berpikir, entah bajingan keparat siapa yang mengaku-ngaku sebagai murid Yolong untuk berbuat onar tiba-tiba si Rase Berekor 9 Kong Sun Po menyambung setelah tertawa serat, Yolong belum mati, kau ditipu oleh muridnya perempuan aneh berambut panjang itu menjadi tertegun, tiba-tiba bentaknya, mengapa muridnya membohongi aku? Kalau Yolong belum mati, sekarang ia berada di mana Rase Berekor 9 Kong Sun Po sudah mempunyai perhitungan sendiri di dalam hatinya, sambil tertawa seram kembali ia berkata, Tok Liyong cuncu Yolong betul-betul belum mati, baru saja ia berada di sini, bila kau bersedia menunggunya di sini, maka dia pasti akan datang kemari untuk menjumpaimu. Agaknya perempuan aneh berambut panjang itu merasa gembira sekali, dengan berseri katanya, kau tidak bohong bukan? Yolong telah pergi kemana mengapa aku mesti membohongimu? Setiap orang yang hadir di sekitar gelanggang menyaksikan sendiri bagaimana Tok Liyong cuncu Yolong muncul di tempat ini, tentu saja aku tidak tahu kemana ia telah pergi mendengar jawaban tersebut, air mata segera jatuh percucuran membasai wajah perempuan aneh berambut panjang itu, segera gumamnya dengan amat sedih, yaa, aku tahu, dia pasti pergi karena tahu kalau aku hendak datang, yaa, dia pasti enggan bertemu lagi denganku, tiba-tiba ia mendengarkan jeritan lengking, kemudian teriaknya seperti orang kalap, Oh! Yolong, betapa kejamnya hatimu! Yolong wahai Yolong, kau berada di mana? Cepatlah keluar! Yolong, cepat keluar, aku ingin bertemu denganmu! Di tengah jeritan lengkingnya yang amat memilukan hati, tiba-tiba perempuan aneh berambut panjang itu berlalu dari sana dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Gak Lam Kun hanya bisa menghela nafas setelah menyaksikan kejadian tersebut, bisiknya dengan lirih, orang yang pantas dikasihani, A-A-I-I-I-I, sebetulnya si Rase berekor 9 Kong Sun Po sedang berencana untuk menahan perempuan aneh berambut panjang itu di situ, sebab ia tahu kepergian Tok Liyong Cuncu tadi kemungkinan besar untuk menghindari pertemuannya dengan perempuan ini, maka apabila ia tetap tinggal di sana, Yolong yang amat menakutkan itu tak nanti akan muncul kembali di situ, bila urusan di sana telah beres, dengan segala akal muslihat serta mulutnya yang manis dia hendak menipunya dan mempergunakan tenaganya. Tapi kenyataannya sekarang, dengan berlalunya perempuan aneh berambut panjang itu berarti rencananya berantakan pula. Sepeninggal perempuan aneh berambut panjang itu, tiba-tiba malaikat racun dari si I berpaling ke arah Gakulem Kun kemudian berjalan menghampirinya, dengan suara yang dingin menyeramkan ia berkata, apakah engkau adalah jago lihai yang telah melukai Nian Eng Hao Suteku itu tidak berani, tidak berani jawab Gakulem Kun ketus, dalam kejadian waktu itu, Outam Chu dari Tia Teng Pang juga ikut menyaksikan, siapa benar siapa salah rasanya ia juga tahu. Meski demikian aku merasa menyesal sekali telah salah melukai Nian Tai Hiap, malaikat racun dari si I memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin dan rendah, lalu katanya, aku orang Shiloh merasa kagum sekali oleh ilmu sikat saudara yang melampaui orang lain itu, kalau bisa ingin sekali kumohon beberapa jurus petunjuk setiap waktu tentu kulayani keinginanmu itu, kata Gakulem Kun dengan ketus, merupakan suatu kebanggaan bagiku dapat menyaksikan ilmu silat aliran si Tian San, andai kata harus mati pun aku akan mati dengan hati tentram. Pelan-pelan ia lantas maju ke tengah arena. Berhati-hatilah Gak Sau Hiap, kata malaikat racun dari si I kemudian sambil menjurah, Lohu segera akan mulai melancarkan serangan mendadak ia menerjang maju ke depan sambil melancarkan sebuah pukulan yang maha dasyat. Gakulem Kun menggerakkan pula telapak tangannya sambil berkata dengan ada hambar, Ingin ku ketahui sampai di manakah kehebatan tenaga pukulanmu itu ketika sepasang telapak tangan saling beradu, segera terjadilah suatu ledakan yang memekikan telinga, Gakulem Kun terdorong mundur sejauh tiga langkah sebaliknya Lohu kei seng masih berdiri tenang di tempat semula, namun sekilas perasaan tercengang segera menyelimuti wajahnya. Sekalipun dipandang dari kejadiannya Gakulem Kun seolah-olah masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki lo kei seng, namun dalam pandangan para jago ahli justru sebaliknya, kiranya dalam bentrokan yang pertama tadi, lo kei seng telah menderita sedikit luka ringan akibat serangan pantulan yang digunakan oleh si anak muda itu. Setelah berhasil dengan serangannya, Gakulem Kun mempertahankan gayanya sebagai seorang laki-laki ksataya, ia tidak melancarkan serangan lebih jauh sebaliknya cuma berdiri tenang di tempat semula. Lo kei seng mengatur sebentar hawa murninya, ketika diketahui bahwa kerugian yang dideritanya tidak terlalu besar, cepat badannya menerjang maju lagi dengan kecepatan tinggi, sebuah tendangan segera dilancarkan mengarah lambung Gakulem Kun. Gakulem Kun menggoyangkan tubuhnya menghindar ke samping lalu sepasang telapak tangannya melancarkan serangkaian pukulan berantai. Lo kei seng tertawa dingin, telapak tangan kanannya dikebaskan melancarkan sebuah pukulan dasyat untuk membendung ancaman dari Gakulem Kun, kemudian telapak tangan kirinya dengan jurus tiat KHI tujud, penunggang baja muncul mendadak, melancarkan serangan balasan. WS-WS begitu berhasil merebut kedudukan di atas angin, secara beruntun telapak tangan kanannya melepaskan tiga buah serangan berantai diiringi tendangan kaki kiri dan kanannya. Bukannya mundur Gakulem Kun malah menerobos maju ke depan, sepasang telapak tangannya mengembangkan pula serangkaian pukulan dasyat untuk membendung tendangan-tendangan maut itu, semua gerakan yang dipergunakan boleh dibilang merupakan jurus-jurus serangan untuk bertarung dalam jarak dekat. Makin lama pertempuran berlangsung makin sengit, pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan semuanya dipergunakan bukan saja dengan kecepatan tinggi, tenaga pukulan yang disertakan pun luar biasa hebatnya. Pertarungan antara mereka berdua hak kekatnya merupakan pertarungan untuk menentukan mati hidup mereka, semua ancaman hampir tak sebuah pun yang tidak tertuju pada bagian badan yang mematikan, ini membuat para jago yang ikut menyaksikan jalannya pertarungan itu merasa jantungnya berdebar keras. Di tengah serunya pertarungan tersebut, tiba-tiba malaikat racun dari si Ihlo Kei Seng mengeluarkan jurus si Le Tok Ing, irama sunyi dari barat, menghantam kedada lawan. Jurus serangan tersebut merupakan salah satu jurus mematikan dalam aliran si Tian San, bukan saja aneh dan sakti gerakannya bahkan membuat musuhnya menjadi bingung sebab sepintas lalu serangan tersebut seperti suatu totokan tapi mirip pula sebuah babatan. Gak lem kun terkesiap, buru-buru dia mengeluarkan ilmu gerakan tubuh Jit Ginggero Heng Jit Seng Leong Heng Sin Hoat untuk bergeser tiga depa ke samping kiri. Gak saw hiap, hati-hati tiba-tiba Lo Kei Seng berseru sambil tertawa dingin. Di tengah seruan tersebut, jurus mematikan yang sengaja disembunyikan di balik jurus si Le Tok Ing tersebut segera dilancarkan, tampak telapak tangan kanannya tiba-tiba terbalik ke atas kemudian mengancam urat nadi pada pergelangan tangan kanan gak lam kun. HMM. Tidak segampang itu jengek si anak muda ketus. Tiba-tiba kelima jari tangan kanannya berputar menyambar di atas pergelangan tangan kanan Lo Kei Seng, oleh sambaran tersebut Lo Kei Seng segera merasakan urat nadi pada pergelangan tangan kanannya menjadi kaku, akibatnya tangan kanan yang sesungguhnya sedang mengancam pergelangan tangan musuh pun menjadi miring ke samping dan tidak menemui sasarannya. Perubahan jurus serangan ini sungguh amat manis dan sedap dipandang, tanpa terasa semua jago berpekek di hati masing-masing, sebuah serangan yang amat bagus gak lam kun dengan demikian berhasil menang satu gebrakan dari lawannya, cepat Lo Kei Seng mundur dua langkah, dengan tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan ia berkata dengan dingin, gak saw hiap, ilmu silatmu benar-benar amat sempurna, dengan tebakanmu kalau ingin minta petunjuk lagi dalam kepandaian senjata sebelum gak lam kun mengucapkan sesuatu, Jip Oh To An Hun Kuik Tu telah maju ke muka sambil tertawa terbahak-bahak, katanya, Lo Kei Seng, kau jangan melayani orang lain terus-menerus, bagaimana dengan pertikaian di antara kita? Bagaimanapun juga urusan kita mesti diselesaikan pada malam ini juga, maka ku anjurkan kepadamu lebih baik pertarungan babak berikutnya ditiadakan saja malaikat racun dari si eh tertawa seram. Kuik Tu demikian katanya, sekalipun aku harus bertarung tiga babak lagi memangnya kau anggap aku tak punya keyakinan untuk memenangkan dirimu Jip Oh To An Hun Kuik Tu kembali mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 sulit, sulit. Tiga hari tidak bertemu pun bisa mengakibatkan perubahan yang besar apalagi kita sudah 20 tahunan tak pernah bersuamuka yang kau katakan tentang kau atau diriku tukas malaikat racun dari si eh ketus. Kau atau aku adalah sama saja, cuma aku orang si kuik tidak ingin mempergunakan keuntungan tersebut. Baiklah kata lo keiseng kemudian bagaimana kalau penyelesaian di antara kita diundur tiga hari lagi Jip Oh To An Hun Kuik Tu tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 bagus sekali, bagus sekali. Cuma sebelumnya aku hendak berkata lebih dulu, ujung senjata itu tak bermata, bagaimana seandainya kau mati dalam pertarungan itu? HMMM. Kalau mampus anggap saja nasibku lagi jelek, atau mungkin kau lebih suka kalau melihat aku mati di tangan orang lain saja? Kita sama-sama tidak mempunyai dendam sakit hati apa-apa, kalau cuma ingin mencoba kepandayan silat saja, kenapa harus mempergunakan nyawa sebagai taruhan selagak lemkun tiba-tiba? Jip Oh To An Hun Kuik Tu sama sekali tidak menggubris perkataan dari Gak Lemkun itu, lagi-lagi dia berkata, tidak berani. Tidak berani. Loheng tersohor sebagai malaikat racun, aku percaya kau masih mempunyai kepandayan simpanan untuk menolong jiwamu sendiri terkesiap juga Gak Lemkun setelah mendengar perkataan itu, pikirnya diam-diam. Kuik Tu berulang kali membantuku, entah apa maksud sesungguhnya? Coba kalau tidak diingatkan olehnya, hampir saja aku lupa kalau Lokei Seng masih mempunyai ilmu racun yang maha sakti, malaikat racun dari si Lokei Seng mendengus dingin. HMMM. Kuik Tu, seandainya aku orang siloh hendak merebut kemenangan dengan mengandalkan ilmu racunku, aku yakin kau Tionggoan Tokau, si Tabib Keji dari Tionggoan, tak akan lolos dari cengkeramanku. Dari pembicaraan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pertarungannya melawan Gak Lemkun dia tidak ingin menyergap si anak muda itu dengan mengandalkan kepandayan racunnya. Mendengar itu, Jip Oh To An Hun Kuik Tu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 mana, mana, kalau begitu aku orang Shikwik telah mempergunakan hati kecil seorang Xiao Jin untuk menilai kebijaksanaan seorang kuncu. Tiba-tiba dari sakunya malaikat racun dari si Lokei Seng mengeluarkan sebuah senjata Kim Seng Lun, roda bintang emas, di antara rentangan telapak tangannya ke kiri dan ke kanan, ternyata roda tersebut telah berubah menjadi lima buah roda bintang emas yang amat tipis, lantaran kelima roda itu besarnya sama dan lagi menempel antara yang satu dengan yang lainnya, Maka sulit buat orang lain untuk memberdakan satukah senjata roda itu atau limakah? Gak sauh hiap, silahkankah siapkan senjatamu. Demikian Lokei Seng berkata, Lohu hendak mempergunakan kelima buah roda bintang emas itu untuk menyambut permainan beberapa jurus seranganmu. Onolo terkesiap juga gak klaim kun setelah menyaksikan senjata lawan, pikirnya dengan cepat. Tampaknya ilmu silat yang dimiliki Lokei Seng benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, ia merupakan seorang musuh yang tangguh dalam dunia persilatan dewasa ini, biasanya orang yang menggunakan senjata tersebut kebanyakan cuma menggunakan dua biji senjata roda yang lebih dikenal sebagai jit kuat lun, roda matahari dan rembulan, tapi sekaligus Lokei Seng dapat mempergunakan lima buah roda bintang emas. Jelas sulit bagiku untuk melayani kelima senjata rodanya dengan tangan. Kosong belaka padahal kecuali Tol Ahun Leong Jilau, cakar naga perenggut nyawa, aku tidak membawa senjata lainnya, wah bagaimana enaknya sekarang, sementara Gak lem kun masih sangsi dan tidak dapat mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara yang merdu, saudara Gak entah pedang ini cocok dengan seleramu atau tidak bersama dengan berkomandangnya. Ucapan itu, tampak ketua dari perguruan tanah bercinta BWLibek muncul sambil di tangan kirinya membawa sebilah pedang pendek, lalu sambil tersenyum senjata itu diangsurkan ke hadapan si anak muda. Gak lem kun tersenyum. Terima kasih banyak saudara BWLibek atas pinjaman pedangmu itu katanya. Dengan sepasang tangannya ia menyambut pedang pendek itu mendadak ia mengendus bau harum semerbak yang amat menusuk hidung, Gak lem kun segera tertegun, pikirnya kemudian, sudah tiga kali ku cium bau harum aneh semacam ini dari tubuhnya, jangan-jangan ketika Gak lem kun berpaling kembali, BWLibek telah memutar badannya sambil mengundurkan diri dari situ. Kriying bunyi lengking tajam yang memekikan telinga berkumandang memecahkan kesunyian, di antara berkelebatnya segulung cahaya putih, pedang pendek itu sudah diloloskan dari sarungnya. Pedang itu putih mulus bagaikan kemala, tajam dan berkilau, sekilas pandangan saja orang akan tahu bahwa pedang tersebut adalah sebuah pedang mustika yang amat tajam. Pedang bagus, pedang bagus puji Gak lem kun dalam hati kecilnya. Setelah meloloskan pedangnya, Gak lem kun mundur tiga langkah ke belakang dan berdiri dengan pinggang ditekuk, lima jari tangan kanannya direntangkan sejajar dada sedang tangan kirinya memegang pedang sebatas alis mata, dengan sinar mata setajam semilu ditatapnya lokeisen tajam-tajam. Nah saudara, silahkan turun tangan katanya. Lokeisen yang menyaksikan gaya pembukaan dari Gak lem kun pun merasa amat terkejut, pikirnya, orang ini benar-benar seorang manusia berbakat aneh dari dunia persilatan. Tampaknya dalam pertarungan adu senjata tajam pun aku harus terlibat lagi dalam suatu pertarungan yang amat seru. Tergerak juga perasaan BWLipek setelah menyaksikan jurus pedang dari Gak lem kun, terutama kemampuan pemuda tersebut memainkan pedang di tangan kiri dan tangan kanannya tak lupa menyerang dengan kepandayan Tok Liyong Chi Ji Yau. Hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang jarang dijumpai di kolong langit. Mendadak suara desingan nyaring berkumandang memenuhi seluruh hangkasa, sebuah roda Kim Seng Lun yang berada di tangan kiri Lokeisen dilontarkan ke arah Gak lem kun. Ketika anak muda itu membacok dengan pedang kirinya, diiringi desingan angin tajam tiba-tiba roda Kim Seng Lun tersebut berputar ke belakang punggungnya, lalu kembali ke tangan Lokeisen. Dengan sendirinya bacokan itu pun mengenai sasaran yang kosong. Nying, 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 nying bunyi desingan tajam kembali berdesing memenuhi seluruh hangkasa, cahaya emas berkilauan dari mana-mana diiringi biasan cahaya perak, lima batang roda Kim Seng Lun dari lima arah yang berbeda menerjang datang hampir bersamaan waktunya. Serangan tersebut merupakan sebuah serangan yang mahadasyat gerakan itu dinamakan gerakan Ban Lunhut, selaksa roda membiaskan sinar Seng Muda. Paras muka Gak lem kun agak berubah, pergelangan tangannya digoyangkan berulang kali, tiba-tiba ia menggunakan pula sebuah jurus tangguh yang merupakan suatu jurus pedang tingkat tinggi yakni Yang Kong Bu Chiau, sinar matahari memancar kemana-mana. Di antara perputaran pedang pendek di tangan kirinya itu, terciptalah berlapis-lapis cahaya tajam yang melindungi sekujur tubuhnya. Kendatipun Yang Kong Bu Chiau dinamakan satu gerakan, padahal kekatnya terselip berbagai perubahan yang beruntun, bukan saja perubahannya dasyat, gerakannya juga tangguh. Serentetan cahaya biang lala berwarna putih dengan cepat melesat ke udara dan mengelilingi kelima buah roda Kim Seng Lun tersebut, suasananya waktu itu ibaratnya selapis awan tebal yang mengelilingi remulan dan bintang. Begitu turun tangan, kedua belah pihak segera terlibat dalam suatu pertarungan sengit yang menentukan mati hidup mereka, kejadian tersebut dengan cepat menarik perhatian para jagor di sekitar gelanggang untuk mengikuti jalannya pertarungan dengan lebih seksama lagi. Lima gumpal cahaya emas dan selapis hawa pedang yang mengerikan hampir memenuhi seluruh angkasa, meski demikian ternyata sama sekali tidak kedengaran sedikit suara pun. Mendadak, lima buah roda dari location itu mempersatuk sendiri lalu, berbareng menerjang ke dada Gakulam Kun, tentu saja kekuatannya ibarat lima ekor kerbau yang menyerbu bersama ke satu arah. Gakulam Kun membentak keras, cahaya putih berputar mengikuti arah pergeseran langkah kakinya yang maju mundur, di antara getaran ujung pedangnya, tiba-tiba lima jalur sinar putih memancar keluar, sedang selaksa roda membiaskan sinar Buddha mendadak menjadi sirap. Gakulam Kun berdiri serius sambil memeluk pedang, sementara Lokei Seng hanya berdiam diri sambil memperhatikan kelima buah roda Kim Seng Lunnya yang tergeletak di atas tanah. Akhirnya setelah menghela napas katanya, Gak Syao Hiap, ilmu silatmu benar-benar sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa, aku orang Shilo sungguh merasa amat kagum, baiklah kita akhiri pertarungan malam ini sampai di sini saja. Sehabis berkata ia memungut kembali ke lima buah roda Kim Seng Lunnya dari tanah dan dimasukkan kembali ke dalam saku. Gakulam Kun menyarungkan pula pedangnya lalu sambil tertawa dan menjurah katanya, terima kasih banyak atas petunjuk ilmu silat yang telah Lokei Hiap berikan pada malam ini, kesemuanya tersebut sungguh mendatangkan manfaat yang tak terhingga buat aku orang Shigak, kemudian sambil mengangsurkan pedang pendek itu ke hadapan BWLipek, katanya lagi sambil tertawa. Terima kasih banyak untuk pinjaman pedang dari saudara BWLipek, harap pedang ini suka diterima kembali, BWLipek tertawa ramah, katanya, saat ini adalah saatnya banyak urusan dalam dunia persilatan, apa salahnya kalau saudara Gak meminjamnya untuk beberapa waktu lagi, baiklah, daripada ku tampik maksud baikmu, terpaksa si Yau te akan meminjamnya untuk sementara sampai besok. Dari balik sinar metu BWLipek, yang tajam seperti sembilu, tiba-tiba terpancar sekilas cahaya lembut bagaikan hembusan angin sepoi, katanya lagi, bila saudara Gak merasa tidak keberatan, biar ku hadiahkan pedang itu sebagai kenang-kenangan untukmu, anggaplah hal ini sebagai tanda metu untuk memperat jalingan hubungan kita, tidak berani, tidak berani, setiap orang yang termasuk kulis silat tidak pantas untuk menyoren pedang mustika semacam ini ujar Gak lemkun tertawa. Kalau begitu, kembalikanlah pedang itu bila kita bertemu kembali besok malam, Gak lemkun menyimpan pedang pendek itu ke dalam sakunya, lalu berkata dengan lantang, kentongan kelima esok, siyaute pasti akan tiba tepat pada waktunya sementara itu jip poh to anhun, tujuh langkah pemutus nyawa, kuik tu pelan-pelan maju ke depan, sambil memberi hormat kepada lo kei sengia berkata, saudara lo, bagaimana dengan permintaan aku orang si kuik semalam mengenai masalah soat santian li dalam soal ini hanya terbatas untuk buncu seorang jawab si eh tok seng lo kei, seng dengan suara menyeramkan, bila kalian ingin datang bergerombol, maka maaf jika hal ini tak bisa dikabulkan BWLibek, segera tertawa angku. Ada pun maksud aku orang si BWE tidak lebih cuma ingin menyambangi soat santian li, kami tidak mempunyai rencana atau tujuan lain, dan segenap anggota perguruanku akan menanti di sini, BWEG, biar aku ikuti dirimu bisik perempuan berambut putih yang berada di samping kanannya dengan lembut. BWEG segera berpaling dan tertawa. Nenek, legakan hatimu, tak nanti soat santian li akan menelan diriku bulat-bulat berbicara sampai di situ ia lantas memberi hormat kepada Gakulam Kun, kemudian pelan-pelan menghampir lo kei seng, katanya, tolong bawalah aku ke sana belaam, mendadak terdengar ledakan nyaring menggeletar memecahkan keheningan. Dalam waktu singkat munculah serentetan cahaya hijau yang menyambar ketubuh BWLibek, dengan kecepatan luar biasa. Cahaya hijau itu meluncur tiba dengan kecepatan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, bagaikan serentetan benang hijau yang berada tujuh-delapan kaki jauhnya tahu-tahu dalam sekejap metel, telah melesat di hadapan metel BWLibek. Terkesiap juga muncul dari perguruan tanah bercinta itu, tidak sempat melihat jelas lagi senjata rahasia apakah itu, pergelangan tangan Ria digetarkan cepat dan jari tangannya segera menyentil ke depan. Belam termakan oleh tenaga sencilan Tanci Sintong, jari tunggal yang tembus kemana-mana, dari BWLibek, cahaya hijau yang telah berada tiga depa di hadapannya itu segera terbendung dan terpental keempat penjuru. Belam sekali lagi benang hijau yang terpental itu meledak dan kemudian berubah menjadi tujuh buah titik bintang api berwarna hijau yang segera menyebar keempat penjuru. Dua di antaranya langsung meluncur ke arah BWLibek, sedangkan lima buah titik hijau lainnya segera memancar mengancam malaikat racun dari si Ihlo Kaiseng serta dua orang laki-laki kekar dari Tiengpang dengan kecepatan tinggi. Baik BWLibek maupun lo Kaiseng tidak berani menerima serangan tersebut dengan kekerasan, dengan perasan bergetar keras masing-masing berkelit ke samping. Lain halnya dengan dua orang lelaki kekar dari pasukan 18 Elang Baja, untuk berkelit sudah tak sempat lagi, yang satu segera terkena pada lengannya sedang yang lain terkena pada paha kanannya, kedua-duanya bukan termasuk tempat yang mematikan. Akan tetapi, dua orang laki-laki kekar dari perkumpulan Elang Baja itu serintak roboh ke tanah, jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan kesunyian mengikuti bergulingnya tubuh kedua orang itu kesana kemari. Senjata rahasia yang demikian lihai dan beracunnya belum pernah didengar ataupun disaksikan sebelumnya dalam dunia persilatan, kontan saja peristiwa itu mendatangkan kegemparan serta kepanikan bagi seluruh orang yang berada di sekitar Arna. Kedua orang laki-laki bertubuh tegap itu masing-masing memperdengarkan jeritan lengking yang mengerikan serta lolongan minta tolong, itulah pekikan terakhir menjelang hidupnya di dunia ini, sedemikian menggenaskannya membuat bulu kuduk orang pada bangun berdiri semua. Jeritan ngeri yang memilukan hati itu masih juga berkumandang tiada hentinya, kesemua ini semakin menambah seramnya suasana. Akan tetapi semua jago yang hadir dalam Arna tak berhasil mengetahui apa sebabnya kedua orang itu menjerit ngeri, mereka hanya menyaksikan tubuh kedua orang itu secara lamat-lamat memancarkan cahaya hijau, mungkin itulah penyebab yang mengakibatkan mereka menemui ajalnya. Mendadak dari luar Arna berkumandang suara tertawa panjang yang memekikan telinga, menyusul kemudian dua sinar remas yang menyilaukan Max meluncur ke udara dan langsung menyambar ke tubuh laki-laki yang sedang berguling di atas tanah itu. Diikuti dua kali jeritan kesakitan, kedua orang, laki-laki kekar itu telah berhenti berguling, akan tetapi cahaya hijau di tubuh mereka masih juga menggulung-gulung tiada hentinya. Di antara berkelebatnya bayangan manusia, kini di tengah Arna telah bertambah dengan seorang kakek berjubah panjang yang berambut putih diiringi tiga orang manusia yang berpakaian aneka macam. Kakek itu berwajah bersih, berjenggot putih sepanjang dada, jubah hijau selutut, bermuka merah bercahaya dan sedikit pun tidak tampak ketuanannya terutama sekali matanya besar alisnya yang tebal dan sorot matanya yang tajam menggidikan hati. Dalam genggaman tangan kanannya membawa sebuah tongkat toya bukan toya yang pada gagangnya berukirkan elang baja yang sedang mementangkan sayap dengan ekor yang sangat panjang, inilah senjata andalan dari Tieng Sin Siu, kakek sakti elang baja. Dari antara tiga orang yang ikut datang, terlihat orang pertama adalah seorang sastrawan berusia setengah umur yang berjubah biru, orang kedua adalah seorang kakek kurus kering seperti bambu yang memakai jubah berwarna putih keperak-perakan, sedangkan orang ketiga adalah seorang gadis cantik jelita yang seluruh badannya seperti memancarkan sinar keemas-emasan. Sekalipun tidak ditanyakan semua orang juga tahu bahwa kakek itu adalah pentolan dunia perselatan yang ternama dalam dunia dewasa ini, Pangcu dari perkumpulan Tieng Pang, Tieng Sin Siu Oubuhong. Sastrawan berbaju biru adalah salah seorang di antara empat tamcu di bawah panji perkumpulan elang baja, yang merupakan tamcu dan panji elang biru, orang menyebut sebagai cian sengkaha isi, sastrawan aneh seribu bintang, Wan Kiam Chiu. Si kakek kurus kering adalah tamcu panji elang perak ganti Yong Chiang, telapak tangan di tengah karang, Kwan Kim Cheng. Sedangkan gadis cantik jelita itu adalah jago lihai nomor dua dalam perkumpulan Tieng Pang Kim Eng Ki Tamcu atau tamcu panji elang emas kilis saat. Kakek sakti elang baja Oubuhong menyapu sekejap sekeliling arena dengan sorot matanya yang tajam, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak tegulnya, di antara yang hadir di sini, siapakah yang merupakan anak murid Jitwoh Lui Sim Chiang Panah Inti Geledeh yang mencabut nyawa dalam tujuh langkah, Lui sentian dari balik kegelapan segera terdengar seseorang menjawab sambil tertawa menyeramkan. Hek eh, hek eh, hek eh, Oubuhong lohu sendiri yang telah datang kakek sakti elang baja segera berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut, maka tampaklah seorang kakek berwajah jelek pelan-pelan memasuki gelanggang, di tangannya menggenggam sebuah tabung bulat yang terbuat dari tembaga. Gak Lam Kun cuma menonton semua peristiwa itu dari samping, ia kenali kakek bertampang jelek itu tak lain adalah Lui sentian yang bersembunyi di balik pohon itu. Sekarang ia baru terkejut dan ngeri atas keganasan, kekejian serta kehebatan dari anak panah inti geledeh yang dapat mencabut nyawa dalam tujuh langkah itu, seandainya Lui sentian sampai turun tangan jahat kepadanya tadi, peristiwa itu sungguh merupakan suatu kejadian yang amat menakutkan. Kecuali Gak Lam Kun, kakek sakti elang baja serta malaikat racun dari si ih yang sedikit mengetahui tentang diri Lui sentian, hampir boleh dibilang tak seorang jago pun mengetahui asal-usulnya, tapi semua orang dapat merasakan bahwa manusia tersebut pasti merupakan seorang gembong iblis yang susah dihadapi, terutama setelah menyaksikan senjata rahasianya yang cukup menggetarkan sukma itu. Kakek sakti elang baja Owu Buhang segera tertawa dingin, lalu katanya ketus. Bagus! Bagus sekali! Tak nyana setelah kau Lui sentian muncul kembali di dalam dunia persilatan, ternyata berani memusuhi diriku. Jip wah Lui sim ciam Lui sentian berhenti kurang lebih tiga kaki di hadapannya, dengan dingin ia menjawab, Owu Pangcu adalah seorang enghiong yang termasuhur di seluruh dunia persilatan, jago dari manakah yang berani mencari urusan dengan dirimu. Sebelum persoalan ini berkembang lebih lanjut, perlu aku terangkan lebih dulu bahwa kedua sosok nyawa anggota perkumpulanmu bukan sengaja mampus oleh lakhab Imwe, enam gabungan api dingin, yang ku lepaskan, aku sama sekali tidak berniat untuk membinasakan mereka, akan tetapi jika kau Owu Buhang ingin mencari balas kepadaku tentu saja setiap saat aku Lui sentian bersedia untuk melayaninya. Perlu diterangkan bahwa semua jago yang hadir di gelanggang ketika itu hampir sebagian besar merupakan jago-jago kenamaan yang termasuhur dalam dunia persilatan, setiap orang kalau bukan memiliki ilmu silat yang tinggi tentu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dengan kemunculan kakek sakti Elang Baja beserta ketiga orang tamcunya serta merta ikut merubah pula kekuatan dalam gelanggang, secara otomatis antara perguruan panah bercinta dengan perkumpulan Elang Baja pun tercipta dua kekuatan paling besar yang seimbang. Owu Buhang merupakan seorang pemimpin yang cerdik dan mempunyai otak oncer, sudah barang tentu dia pun cukup memahami situasi yang sedang dihadapinya waktu itu, dia juga tahu bahwa Jip Wah Lui Sim Chiam Lui sentian adalah seorang iblis yang sukar dihadapi, kendatipun ia telah mengucapkan kata-kata tantangan bukan berarti perkumpulan Tieng Pang harus menghadapi lebih dahulu. Maka setelah mempertimbangkan sejenak untung ruginya, Owu Buhang segera mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 bagus, bagus, kalau begitu utang ini akan kucatat atas nama Muluwi sentian mendadak, sereet, 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 serem tetan hujan panah mendesing memenuhi angkasa. Secara tiba-tiba ke-18 orang manusia berbaju putih dari perguruan panah bercinta telah melepaskan masing-masing dua batang anak panah, di antara kilatan cahaya putih yang menyilaukan mata, 36 batang panah secara berbareng meluncur ke arah tubuh Lui sentian. Kiranya para jago dari perguruan panah bercinta merasa marah sekali setelah menyaksikan BWLipek diserang oleh kakek berwajah jelek itu, maka serentak mereka melancarkan serangan balasan. Sungguh dasyat dan cepat dua batang panah yang masing-masing dilepaskan oleh ke-18 orang manusia berbaju putih itu, 36 batang panah itu dengan cepatnya memenuhi daerah sekitar tiga kaki di sekeliling tubuh Lui sentian, sungguh mengerikan sekali keadaannya ketika itu. Tapi Lui sentian sendiri juga bukan orang bodoh, ia telah menduga bahwa orang-orang dari perguruan panah bercinta bakal melancarkan sergapan ke arahnya, maka baru saja suara gendawa berbunyi, secepat kilat tubuhnya sudah melambung 5-6 kaki tingginya ke udara dan langsung menerjang ke arah orang-orang dari perguruan panah bercinta berada. BWLipek mengetahui bahwa ilmu silat yang dimiliki kakek jelek itu sangat lihai, dan lagi ia membekal senjata rahasia yang maha dasyat, apabila orang itu dibiarkan mendekati orang-orangnya niscaya akan banyak jago perguruan panah bercinta yang terluka bahkan tewas. Oleh karena itu baru saja Lui sentian melompat ke udara seperti bayangan hitam BWLipek, menyusul pula dari belakang, jago tersebut melompat setinggi 6-7 kaki ke udara dan menghadang jalan pergi Lui sentian di udara. Sekalipun menyusul belakangan, ternyata BWLipek berhasil tiba lebih dulu di tempat tujuan, sebuah pukulan dasyat secepat kilat dilancarkan ke depan. Sebetulnya Lui sentian bermaksud untuk melepaskan panah inti geledeknya dari tengah udara dengan maksud ingin melukai beberapa orang anggota perguruan panah bercinta, akan tetapi berhubung jalan perginya terhadang oleh BWLipek, dan lagi pula sebuah pukulan dasyat telah dilontarkan ke arahnya, terpaksa ia harus menggetarkan telapak kirinya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Belakang, suatu ledakan nyaring kembali menggelegar di tengah udara. Jip Wah Lui Sim Chiam Lui sentian berjumpalitan beberapa kali ke tengah udara sebelum melayang turun ke atas permukaan tanah, sebaliknya BWLipek melayang turun dengan tenangnya seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu peristiwa apapun. Dengan terjadinya peristiwa ini maka dengan cepat menimbulkan pula pandangan baru kawanan jago lainnya terhadap kekuatan perguruan panah bercinta, semula mereka memandang rendah kekuatan yang dimiliki BWLipek, karena dianggapnya masih ingusan dan tak tahu apa-apa, tapi sekarang terbukti bahwa kekuatannya ternyata tidak berada di bawah kekuatan perkumpulan Tieng Pang yang maha besar itu. Dalam pada itu perempuan berambut putih dan honhu hoa dari perguruan panah bercinta secepat kilat telah melompat ke kiri dan kanan BWLipek, kedua orang itu masing-masing menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia melancarkan serangan. Jip Wah Lui Sim Chiam Lui sentian tidak berani melakukan serangan untuk kedua kalinya setelah serangan yang pertama kali tadi, ini disebabkan karena terlalu pandang rendah kekuatan lawannya sehingga cuma mempergunakan tenaga sebesar empat bagian, akibatnya isi perutnya kena digetarkan oleh kekuatan BWLipek yang menyebabkan terluka ringan. Dengan sorot metu setajam sembilu kakek sakti elang baja ou buhang mengamati wajah BWLipek sekian lama, kemudian tegurnya, nona, meskipun hanya sebuah pukulan tapi cukup untuk membuka lebar-lebar, sepasang mataku, boleh aku tahu nona berasal dari perguruan mana dan murid siap agak lemkun merasakan jantungnya berdebar keras, kendatipun para jago lainnya juga sama-sama tertegun sebab mereka tidak mengira kalau ketua perguruan tanah bercinta ternyata adalah seorang nona. BWLipek sendiri pun mengernyitkan alis matanya sambil berpikir, semenjak kecil aku sudah terbiasa mengenakan pakaian lelaki, lagi pula sudah ku pelajari sedikit kepandaian menyamar, selama beberapa tahun ini berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah ada orang yang mengetahui penyamaranku, hanya dalam sekilas pandangan saja berpikir sampai di situ tanpa terasa lagi ia menundukkan kepalanya sambil memperhatikan beberapa kejap dendanan sendiri. Oh buhang segera tertawa terbahak-bahak, sambil menuding ke arah Tamcu elang emas kilis saat katanya, penyaruan nona memang terhitung sangat hebat andai kata Ki Tamcu tidak memberitahukan hal ini secara diam-diam kepadaku, sampai melamur pun aku tidak akan mengetahui rahasia ini, apalagi semua gerak gerik nona tak ubahnya seperti pria-pria sejati lainnya. Setelah rahasianya dibongkar, tentu saja BWLibek merasa tak enak hati untuk menyangka lebih jauh, setelah tertawa dingin katanya dengan gusar. HMM. Sekalipun aku suka mengenakan pakaian pria, apa sangkut prautnya dengan kalian semua bagaimanapun jua kebiasaan seorang gadis tidak terlepas dari tubuhnya, di mana rahasianya berhasil dibongkar di hadapan umum, serta merta berkobar juga hawa amarah dalam hatinya. Oh buhang tersenyum. Seorang perempuan mengenakan pakaian pria bagi dunia persilatan merupakan suatu kejadian yang lumrah, haaah, 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 haaah. Putri angkatku Ki Tamcu juga sering mengenakan pakaian pria untuk berkelana dalam dunia persilatan. BWLibek cuma tertawa dingin sambil mengalihkan sinar matanya memandang awan di angkasa terhadap pertanyaan dari Oh buhang itu, dia tak mendengarkan maupun menjawab. Kakek sakti Elang Baja Oh buhang kembali memandang sekejap sekeliling gelanggang, tiba-tiba tanyanya kepada Oh Yonghu, Oh Tamcu, kemana perginya komandan pasukan Elang Baja Kakek Ular dari Lautan Timur Oh Uyanghu mengalihkan sinar matanya ke wajah Gak Lam Kun, kemudian sambil menjurah katanya, Gak Sau Hiap, tolong tanya kemana perginya si Tiong Pek, dari perkumpulan kami saat ini pelan-pelan Gak Lam Kun maju ke depan lalu menghela nafas sedih. Semalam si Heng bersama si Yau terdatang menyelidiki perkampungan ini, sayang ia kena dilukai oleh Hirama Seng Go An Ki yang mengakibatkan jalan api menuju neraka, pagi tadi ia telah berpisah denganku, tidak aku ketahui kemana ia telah pergi agak tergetar perasaan kakek sakti Elang Baja dan sekalian anggota perkumpulan Tieng Pang setelah mendengar perkataan itu, terutama sekali Kim Eng Tamcu Kili Soat, wajahnya berubah dan air mata mengembang dalam kelopak matanya, semua orang tahu bahwa jalan api menuju neraka merupakan pantangan terbesar bagi seseorang yang belajar ilmu silat sebab kendatipun luka dalam tersebut berhasil disembuhkan, sekalipun tidak sampai mati paling sedikit akan mengakibatkan cacat. Tiba-tiba kakek ular dari lautan timur Ouyanghu membentak dengan suara lantang, Gak Lam Kun, bukankah kau telah mencelakainya secara diam-diam? Kenapa sekarang kau katakan, Jipohtoan Hun Kuik tu segera tertawa dingin dan menukas pembicaraannya yang belum selesai, katanya, Ouyanghu, kau jangan memfitnah orang yang bukan-bukan, dengan metu kepalaku sendiri aku orang Shikwik menyaksikan betapa si Tiong Pek memasuki perkampungan ini untuk melakukan penyelidikan, kemudian bagaimana ia terluka oleh Seng Go An Ki dan diserang gerombolan ular beracun di mana tubuhnya terpagut seekor ular beracun. Bukan aku saja. Seikaha Ipit dari Siong Go Tai serta Kong Sun Po dari Ho Asan pun mengalami nasib yang sama. Setelah mendengar perkataan itu, kakek sakti Elang Baja merasakan kepalanya seperti disambar petir di siang hari bolong, untuk sesaat lamanya ia berdiri termangu. Sebagaimana diketahui, si Tiong Pek adalah murid kesayangannya yang paling dimanja dan merupakan satu-satunya, bahkan dia pula yang merupakan tumpuan harapannya selama ini, bagaimana mungkin hatinya menjadi tidak pedih setelah mengetahui keadaan si Tiong Pek? yang mendekati setengah mati itu. Ga Lam Kun menghela nafas panjang, katanya, aku merasa amat bersedih hati atas nasib buruk yang telah menimpa diri si Tiong Pek, tapi Tiong selalu melindungi umatnya, semoga saja ia berhasil menemukan keberuntungan pada saat itulah secara tiba-tiba kakek ular dari Lautan Timur Ouyang Hu membisikan sesuatu ke tepi telinga Oubuhang. Menyusul kemudian kakek sakti Elang Baja Oubuhang dengan sorot metu yang tajam dan buas menatap wajah Ga Klem Kun lekat-lekat. Terkesiap hati Ga Klem Kun, dia tahu apa yang telah dibisikan kakek ular dari Lautan Timur Ouyang Hu kepada kakek sakti Elang Baja. Tiba-tiba Oubuhang menengadah dan tertawa panjang, suaranya keras memekikan telinga telapak tangan kirinya segera didorong ke muka melancarkan sebuah pukulan dasyat ke arah Ga Klem Kun. Sepintas lalu pukulan itu seolah-olah tidak mempergunakan tenaga besar, malah seperti sebuah pukulan mainan, padahal justru mengandung himpunan tenaga murni yang maha dasyat. Ga Klem Kun pun tahu bahwa gembong iblis tersebut mempunyai ilmu silat yang sangat dasyat dari perubahan wajahnya dapat diketahui bahwa orang itu bermaksud membinasakannya dalam sekali pukulan, untung ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh, kalau tidak, sulit rasanya untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Dalam keadaan gawat dan jiwanya terancam oleh mara bahaya tersebut, Ga Klem Kun tidak terlalu memikirkan soal rahasia dirinya lagi, hawa sakti Tokliong Cijiau segera dihimpun dalam telapak tangan kanannya di antara rentangan kelima jari tangannya, segulung desiran angin tajam segera memancar ke depan. Ah 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 ah! Tenaga sakti Tokliong Cijiau pekik seikah haipip yang berada di sisi arena dengan terperanjat. Ketika tenaga pukulan yang dilancarkan kakek sakti Elang Baja Owu Buhang saling bertemu dengan tenaga sentilan Ga Klem Kun yang mahadasyat itu di udara, tiba-tiba saja dia merasakan hatinya bergetar keras, sepasang matanya melotot besar dan maju selangkah ke depan, mendadak telapak tangan kirinya didorong kembali setengah dipal lebih ke muka. Ga Klem Kun segera merasakan timbulannya suatu gulungan tenaga yang maha kuat bagaikan gulungan ombak di samudera memantul balik ke tubuhnya, ia merasa sangat terperanjat, telapak tangan kirinya ikut dikebaskan pula ke depan. Tiba-tiba saja Owu Buhang merasakan timbulannya segulung tenaga tekanan yang mahadasyat menghantam tubuhnya mengikuti kebasan telapak tangan kiri dari Ga Klem Kun. Rasa kaget di hati kakek sakti Elang Baja Owu Buhang sukar dilukiskan lagi dengan kata-kata, cepat toya Elang Baja di tangan kanannya dibuang ke samping lalu cepat-cepat telapak tangan kanannya dikebaskan ke depan. Bela Aang suatu benturan nyaring mengakibatkan terjadinya ledakan yang memekikan telinga, tenaga pukulan dari Owu Buhang segera mendesak mudur tenaga pukulan Ga Klem Kun itu. Berhasil dengan serangannya itu, kakek sakti Elang Baja membentak keras bagaikan guntur, pukulan dasyatnya yang kedua kembali dilontarkan ke depan. Terdengar Ga Klem Kun mendengus tertahan, badannya mundur setengah langkah, tapi tenaga pukulannya toh berhasil juga untuk membendung dorongan angin pukulan Owu Buhang yang kuat. Dengan demikian maka antara kedua orang segera terlibat dalam suatu pertarungan adu tenaga dalam yang amat sengit. Keempat orang tamcu dari Tieng Pang dengan cepat menyebarkan diri ke belakang Owu Buhang sambil bersiap sedia, mereka takut ada orang yang tiba-tiba melancarkan serangan dari belakang. Tiba-tiba si Rase berekor 9 Kong Sun Po melompat ke belakang punggung Ga Klem Kun dengan suatu gerakan cepat, tapi sebelum kakinya sempat menempel di atas permukaan tanah, tiba-tiba terdengar seseorang mementak sambil tertawa dingin. Kembali kau segulung angin pukulan yang maha dasyat dengan cepat menerjang ke muka menyongsong kedatangan tubuhnya. Oleh karena masih berada di udara, sulit bagi Kyo Wihau U Kong Sun Po untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, terpaksa ia harus mendorong sepasang telapak tangannya ke depan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Belakang, ternyata tenaga pukulan itu amat dasyat, oleh bentrokan tersebut badannya terpental sampai sejauh 5-6 langkah lebih, hatinya semakin tercekat. Setelah berhasil menenangkan hatinya, Kong Sun Po baru mendengus dingin, katanya, Kuik Tu, sebenarnya apa maksudmu dengan perbuatan tersebut? Jit Koh To An Hun Kwik Tu tertawa dingin. Bagaimanapun juga Saudara Kong Sun adalah seorang jago kenamaan dalam dunia persilatan, bila perbuatanmu melakukan sergapan ini sampai tersiar luas dalam dunia kangong, hal ini akan sangat mempengaruhi nama baik serta martabat Saudara Kong Sun di mata orang banyak, si Raseh Berekor 9 Kong Sun Po tertawa seram. Heeh, 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 masih ingatkah kau dengan peristiwa di puncak Kenpogan? Di Gunung Hoasan. 17 orang jago mengerubuti seorang jago, HMM, apakah perbuatan itu merusak nama baik kita semua Saudara Kong Sun? Kata Jit Koh To An Hun Kwik Tu dengan ketus, bila kau singgung kembali peristiwa di puncak Kenpogan, Jangan salahkan kalau aku Kwik Tu tidak akan mengenal teman dan bersikap keji kepadamu, betapa gemas dan mendendamnya si Raseh Berekor 9 Kong Sun Po, kalau bisa ingin sekali ia lumatkan manusia yang bernama Kwik Tu itu. Tapi ia pun menyadari bahwa situasi yang terbentang di hadapannya sekarang sangat tidak menguntungkan posisinya, dengan jumlah jago yang begitu banyak dari perguruan tanah bercinta jelas ia akan konyol sendiri kalau berani mencari urusan. Sebab itu terpaksa ia harus mengendalikan perasaan dendam dan benci dalam hatinya, setelah tertawa kering katanya, Bagus! Bagus! Suatu hari aku Kong Sun Po ingin menyaksikan bagaimanakah nasib akhir dari manusia yang bernama Kwik Tu di pihak lain, Gak Lem Kun yang masih kalah setingkat tenaga dalamnya dibandingkan dengan Owu Buhong, telah terdesak mundur berulang kali ke belakang, ia tahu bila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung terus, maka akhirnya Gak Lem Kun pasti akan mati kehabisan tenaga. Jip Wah Lui Sin Chiam Lui Seng Tian segera berseru dengan suara menyeramkan, Nolu Buhong, Bila orang itu kau bunuh, jangan harap lencana pembunuh naga bisa kau dapatkan mendengar perkataan itu, kakek sakti Elang Baja Owu Buhong segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 keadaanku sekarang ibaratnya sedang menunggang di punggung harimau, mau turun juga susah sekali bagaimana baiknya menurut pendapatmu Lui Seng Tian merasa tak ucapan itu ada benarnya juga, sebab dalam suatu pertarungan beradu tenaga dalam, kecuali salah satu pihak terluka atau tewas sulit memang untuk menghentikannya di tengah jalan. Gak Lem Kun segera mendengus dingin. Di antara kita berdua tak pernah terikat dendam sakit hati atau perselisihan apapun pertarungan adu jiwa semacam ini sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak, sebaliknya justru menguntungkan orang lain, seandainya kau bersedia mendengarkan perkataanku, aku mempunyai suatu care untuk mengatasi kesulitan ini, Oh Bu Hang sendiri juga tahu bagaimana peliknya suasana waktu itu, apabila pemuda itu berhasil dibinasakan olehnya, kemungkinan besar Soat San Tian Li akan membatalkan perjanjiannya dan tidak jadi menyerahkan lencana pembunuh naga tersebut, dan otomatis dia pun akan tidak berhasil merampasnya dari tangan Gak Lem Kun lagi pula tenaga dalam. Yang dimiliki pemuda itu tidak terpaut banyak darinya, sekalipun ia berhasil membinasakan dirinya paling tidak dia sendiri pun akan banyak sekali mengorbankan kekuatan sendiri. Berbicara sesungguhnya, tenaga dalam yang dimiliki Oh Bu Hang lebih tinggi 3-40 tahun hasil latihan bila dibandingkan dengan Gak Lem Kun, tapi berhubung Gak Lem Kun melawan tenaga dalamnya dengan ilmu sakti dari aliran yang bersifat lembek, maka kekuatan dari Oh Bu Hang berhasil dibendung olehnya. Hal mana hanya dipahami oleh dua orang saja dari sekian banyak jago yang hadir dalam gelanggang dewasa itu, seandainya rahasia tersebut sampai terbongkar maka akibatnya Gak Lem Kun segera akan binasa di ujung telapak tangan Oh Bu Hang. Kedua orang itu bukan lain adalah Tam Chu dari Panci Emas Kili Soat serta BW Eli Bek dari Perguruan Panah Bercinta. Sementara itu si kakek sakti elang baja telah berpikir sejenak, kemudian sambil tertawa katanya, bagaimanakah karamu itu? Coba kau katakan cukup asal kau tarik kembali lima bagian tenaga dalammu kata Gak Lem Kun. Oh Bu Hang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 apakah kau mempunyai niat jahat terhadapku Tam Chu Panci Elang Emas Kili Soat yang berada di samping segera berseru dengan suara merdu, gihu, ayah angkat, ikuti saja perkataannya andai kata ia bermaksud jahat, putrimu percaya masih sanggup untuk mendesak balik kekuatannya perlu diketahui, selama hidupnya Oh Bu Hang tidak pernah kawin, setelah menerima gadis tersebut sebagai anak angkatnya, di hari biasa dia selalu memanjakan dan menyayanginya terutama atas kecerdasan serta bakat ilmu silat yang dimilikinya, boleh dibilang Oh Bu Hang selalu mengagumi dan menyanjungnya. Karenanya setelah mendengar perkataan itu ia lantas tertawa sambil mengangguk. Baiklah, akan kuturuti perkataanmu itu katanya. Gak Lam Kun yang mendengarkan perkataan itu merasa terperanjat, segera pikirnya pula. Jangan-jangan ia pun mengetahui caraku mengerahkan tenaga sementara ia masih termenung, Oh Bu Hang telah berkata kepada si anak muda itu, pada hitungan yang ketiga, bersiap-siaplah, Satu, dua, tiga, begitu angka ketiga diucapkan, Gak Lam Kun segera merasakan berkurangnya tenaga tekanan ia tak berani beraya lagi telapak tangan kirinya segera dibalik sambil dikebaskan ke atas. Was, gulungan tenaga pukulan Oh Bu Hang yang kuat bagaikan gulungan gelombang itu segera terpancing ke udara, Entah kepandayan apa yang telah dipergunakan tahu-tahu tenaga tadi telah terpelanting ke arah lain hingga lenyap. Sepasang bahu Gak Lam Kun bergetar keras, dan secara beruntun ia mundur tujuh delapan langkah ke belakang. Sekonyong-konyong, pada saat itulah dari tempat kejauhan tiba-tiba terdengar suara dentingan nyaring, ting-ting-ting, bunyi irama him yang tajam. Suara tabuhan him itu berasal dari tempat yang amat jauh sekali. Belaang suatu ledakan keras terjadi, tiba-tiba gumpalan asap berwarna merah meluncur ke udara dari langit sebelah barat dan meledak di sana. Oh Bu Hang segera berpaling ke arah Gak Lam Kun sambil memberi hormat. Katanya, ilmu silat yang dimiliki murid Ho Long memang cukup tangguh, bila di kemudian hari ada kesempatan aku pasti akan mohon petunjuk lagi sehabis berkata ia melompat pergi dari situ. Dalam waktu singkat tubuhnya sudah berada empat kaki jauhnya dan tempat semula diikuti para jago tiengpang lainnya. Jip Wah Lui Sim Chiam Lui Sentian ikut tertawa dingin dengan seramnya tiba-tiba ia melompat ke udara dan menyerbu ke dalam bangunan yang berlapis-lapis itu. Kiranya si Ihtok Seng Lokai Seng beserta Giyok Bin Sin Ang dan Kiyo Wihau Uyang semula berada di Arna, entah semenjak kapan telah ngeloyor pergi dari situ. Bwe Lipek mengernyitkan alis matanya, dengan suara yang merdu ia berkata, perubahan terjadinya peristiwa ini sangat tiba-tiba, quick two. Apakah beritamu bisa dipercaya lapor Nona Bwe, berita itu sedikit pun tidak salah jawab Jip Toh Toh An Hun dengan nada bersungguh-sungguh. Mendengar itu, dengan wajah serius Bwe Lipek segera berkata, quick two. Siaunai-nai, kalian sekalian membawa segenap anggota perguruan menyusul ke sana untuk mengadakan pengecekan bila benar-benar sudah pergi usahakan mengadakan kontak. Jangan sampai terkena siasat memancing harimau turun gunung, sedang aku dan Hon Hyo Nio akan tetap tinggal di pulau ini, selesai berkata, quick two. Nenek berambut putih, siang keanet beserta delapan belas orang manusia berbaju putih itu berlalu dari situ dengan kecepatan tinggi. Sepeninggal anak buahnya Bwe Lipek segera menjura kepada Gak Lemkun sambil berkata, Gak siang kong, sampai jumpa lagi esok pagi. Dua orang perempuan itu pun berlalu dari situ menyusul ke arah mana Jip Wah Lui Simcia melenyapkan diri. Gak Lemkun benar-benar tak dapat menebak kejadian misterius apakah yang telah terjadi di sana ketika ditinggal seorang diri di tempat tersebut. Tiba-tiba ia merasakan suatu kesepian dan keheningan yang amat mencekam. Akhirnya setelah mengatur hawa murninya, Gak Lemkun melompat masuk ke dalam halaman di mana gadis berbaju perak berdiam semalam. Pemandangan di sana tetap seperti sedia kalah, tapi suasananya amat sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Dengan enteng dia melompat naik ke atas atap rumah, diperhatikannya sebentar suasana sekitarnya. Ketika terbukti bahwa di situ benar-benar tiada seorang manusia pun, anak muda itu mulai berpikir, jangan-jangan soat santian li telah berlalu. Tapi kalau didengar dari arah permainan him tersebut, jelas suara itu berasal dari belakang halaman sana, terpikir sampai di situ, dengan sorot matanya yang tajam Gak Lemkun segera berpaling kebangunan di belakang halaman sana. Di bawah sinar rembulan dan bintang tampaklah delapan buah bangunan loteng yang sangat megah bertengger di sudut timur barat utara maupun selatan. Gak Lemkun berhenti untuk merenungkan sejenak arah berasalnya irama him mitin lo hun ki, irama pembingung tenaga pengalut sukma, yang dimainkan soat santian li tadi, kemudian secepat sambaran kilat tubuhnya melayang ke arah delapan buah bangunan loteng itu. Ternyata soat santian li telah berjanji pada saat penyerahan lenjana pembunuh naga nanti, ia akan mainkan irama mitin lo hun ki tersebut sebagai pertanda okpo-o-o-o-o-o-o-o sejak irama him tadi berkomandang, Gak Lemkun telah mengetahui bahwa permainan him tersebut dipancarkan dengan ilmu mitin lo hun ki, lagi pula bersumber dari dalam loteng yang menjulang ke langit atau daerah sekitarnya. Pada saat Gak Lemkun bergerak menuju ke arah delapan buah bangunan loteng itu, dari atas atap bangunan tersebut berdirilah seperti sesosok bayangan sukma, kakek berwajah jelek dan berambut putih sepundak, di atak lain adalah jitwah luisim ciam luiseng tian. Setelah tertawa dingin berulang kali dengan suara menyeramkan, secepat kilat ia menguntit ke arah mana Gak Lemkun pergi. Dalam waktu singkat Gak Lemkun telah tiba di depan ke delapan buah bangunan loteng itu, di antara hembusan angin semilir dan di bawah cahaya bintang yang gemerlapan serta rembulan yang separuh bulat, tampak ke delapan buah bangunan loteng itu begitu megah, kokoh dan menyeramkan. Atap rumah yang berjajar serta saling bersambungan berdempetan langsung dengan delapan buah bangunan loteng tersebut, bangunan itu benar-benar luar biasa, cukup dilihat dari kesemuanya itu dapat diketahui bahwa luas bangunan mencapai berhektar-hektar luasnya. Gak Lemkun menengok sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan kening berkerutia melayang turun ke bawah dan masuk kebalik bangunan tersebut. Halaman bangunan yang kokoh dan megah kecuali dipenuhi dengan bangunan rumah dan berjajar serta loteng yang menjulang ke angkasa, di sekeliling tembok pekarangan yang lebar telah dipenuhi dengan pohon-pohon bunga yang rapat. Yang lebih istimewa lagi ternyata setiap gerombolan bebungahan tersebut secara kebetulan menutup setiap pintu masuk menuju ke bangunan loteng tadi dan di antara setiap gerombolan bunga yang lebat berdiri sebatang pohon syong yang tinggi dan besar membuat halaman itu tampak lebih megah dan menawan. Diam-diam Gak Lemkun menghala nafas panjang, pikirnya, sungguh tak kusangka di atas pulau yang terpencil ini ternyata terdapat sebuah bangunan semegah itu, berpikir demikian, pelan-pelan Gak Lemkun masuk melalui sudut barat daya, setelah melewati gerombolan semak dan bunga serta membeloki juga beberapa tikungan akhirnya ia sudah melampaui semak tak belukar itu sejauh belasan kaki lebih. Akan tetapi, menanti Gak Lemkun memperhatikan kembali keadaan di sekelilingnya, kontan saja ia berdiri tertegung dengan wajah penuh rasa kaget. Ternyata di hadapannya tidak terlihat lagi kedelapan buah bangunan loteng itu, di mana ia berdiri sekarang tidak lain adalah pintu masuk di mana ia berjalan masuk tadi, kedelapan buah bangunan loteng itu justru berada di belakangnya. Gak Lemkun pada dasarnya adalah seorang pemuda yang cerdik dan cekatan dengan cepat. Dia tahu bahwa gerombolan semak dan bunga itu ditanam menurut kedudukan suatu ilmu barisan yang amat sakti. Sekalipun demikian Gak Lemkun yang tinggi hati tidak percaya kalau barisan selihai itu sanggup membelenggu dirinya. Ia merasa cukup mempunyai bekal dalam ilmu barisan terutama di bawah petunjuk gurunya Tok Liyong Cuncu Yolong. Setelah termenung sambil memperhatikan sekejap posisi ilmu barisan itu, akhirnya Gak Lemkun memutuskan untuk menerobos masuk lewat bagian tengah gerombolan semak itu. Setelah berputar melalui beberapa tikungan akhirnya ia muncul dari mulut semak tadi tapi kembali ia menjadi tertegun setelah memperhatikan keadaan di sekitar sana. Apa yang terjadi? Ternyata ia telah balik kembali ke mulut masuk semula, bahkan sepasang kakinya balik kembali ke atas bekas telapak kaki semula. Gak Lemkun segera putar badan sambil memperhatikan kembali barisan bunga itu dengan seksama, sepasang keningnya tiba-tiba berkerut kencang, karena terbukti sudah kalau barisan tersebut benar-benar amat rumit dan kalut. Kalau dibilang seperti barisan Pat Kwa, ternyata tidak mirip Pat Kwa. Kalau dibilang seperti barisan Ngo Heng nyatanya bukan Ngo Heng, untuk sesaat dia tak tahu barisan apakah itu? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Gak Lemkun. Kenapa aku tidak melompat ke atas atap rumah untuk coba memecahkan barisan ini? Berpikir sampai disitu si anak muda itu segera melompat ke atas rumah dan melewati dua buah bangunan rumah sekaligus. Beberapa bangunan sudah dilewatkan kembali menurut perhitungan Gak Lemkun. Ia sudah melewati belasan buah bangunan selama ini, tapi jaraknya dengan bangunan loteng di sebelah selatan yang selisihnya cuma 7-8 buah rumah itu masih tetap terpaut 5-6 buah bangunan rumah. Kali ini Gak Lemkun benar-benar merasa terperanjat, mimpit pun ia tidak menyangka kalau bangunan rumah pun dibangun sesuai dengan kedudukan suatu ilmu barisan. Kini ia sudah terjebak di tengah-tengah barisan rumah, mau masuk tidak bisa mau keluar juga tidak dapat, ia sungguh-sungguh menjadi bingung dan tidak habis mengerti. Pada saat itulah dari balik kegelapan kurang lebih beberapa kaki di sebelah kiri terdengar seseorang sedang tertawa dingin dengan suara yang menyeramkan. Gak Lemkun, lebih baik duduklah untuk beristirahat malam ini, anggap saja kita buang tenaga dengan percuma. Gak Lemkun kenali suara itu sebagai suara dari Jip Wah Lui Sim Ciam Lui Sentian, pelan-pelan ia lantas berjalan menghampirinya. Tampak seorang kakek berwajah jelek sedang duduk di atas atap rumah sambil mengatur napasnya yang terengah-engah, dia bukan lain adalah Jip Wah Lui Sim Ciam Lui Sentian. Gak Lemkun menjadi tertegun ia tidak menyangka kalau Lui Sentian pun mengerti ira memitin lonhungki sehingga ia ikut terpancing pula sampai di situ. Agaknya si panah inti geledek yang membunuh orang dalam tujuh langkah Lui Sentian dapat menebak isi hati Gak Lemkun, ia lantas menengadah dan memperdengarkan gelak tertawa yang seram dan memekikan telinga. Sesungguhnya Gak Lemkun memang tidak menaruh kesan baik terhadap keganasan serta kekejian senjata rahasia milik Lui Sentian, ia lebih-lebih tak senang sehabis mendengar gelak tertawanya yang mengerikan itu sepasang alis matanya konten berkernyit. Baru saja ia hendak menegur kenapa dia tertawa, Jip Wah Lui Sim Ciam telah berkata dengan suara menyeramkan, Gak Lemkun, apakah kau menaruh curiga bahwa aku pun memahami ira memitin lonhungki, irama pengalut tenaga pembingung sukma dari Soat Santian Li? Haaah, 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 haaah ketahuilah, aku bisa sampai di sini karena diam-diam menguntil di belakangmu, waktu itu lantaran aku lihat kau masuk ke dalam barisan bunga tetapi muncul kembali di tempat semula, maka kudahului dirimu naik ke atas atap rumah, siapa tahu, haaah, 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 aku toh tetap terkurung di sini diam-diam terkejut juga Gak Lemkun setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, orang persilatan memang kebanyakan licik, banyak tipu muslihatnya dan berbahaya sekali, coba kalau Louis sentian bermaksud untuk mencelakai diriku, sudah pasti aku sudah terkena sergapan mautnya.